Ibu, dampak nyata yang dirasakan sama masyarakat di sini setelah adanya kampung KB seperti apa Bu? Banyak sekali dampak daripada kampung KB ini melalui pembinaan-pembinaan lini lapangan untuk meningkatkan tarap hidup mereka. Kalau dulu kan dipergunakan untuk pengir sawah saja untuk petani, sekarang untuk air itu biar tidak sia-sia ya dimanfaatkan untuk pariwisata yaitu Lazy River. Dan juga kita punya sumber mata air yang luar biasa sehingga bisa kita kelola menjadi permandian spiritual. Di samping itu banyak sekali hasil-hasil alam yang bisa dipergunakan untuk UPPKS. Nah seperti kita ada jamur, nantinya kita manfaatkan, kita tidak pernah jauh-jauh mencari bahan, bahan bakunya itu cukup sudah disedia di desa penarungan. Itu kita olah, kita jadikan jamur dan jamur itu juga nanti hasil petikan jamur yang segar itu diolah menjadi pizza. Seperti yang Mbak Mayali. Terima kasih telah menonton!